PT Ratu Prabu Energi TBK menyebut terdapat tujuh investor asing yang berminat membangun proyek Light Rail Transit atau LRT Jabari-Tabek. Ratu Prabu memperkirakan total nilai proyek LRT tersebut mencapai 415 triliun rupiah. Direktur utama Ratu Prabu Burhanudin Burmaras mengatakan bahwa tujuh perusahaan itu terdiri dari enam perusahaan asal Tiongkok dan satu dari Korea Selatan. Burhanudin menyebut telah mengundang ketujuh perusahaan itu untuk berdiskusi. Manajemen Ratu Prabu akan menunggu proposal proyek dari masing-masing perusahaan yang berminat maksimal Juni 2018. Setelah itu Ratu Prabu akan melakukan kajian selama 2 hingga 3 bulan. Untuk itu manajemen Ratu Prabu akan langsung mengunjungi negara asal masing-masing investor yang berminat menjadi kontraktor dan mendanai pembangunan LRT. Terima kasih telah menonton!